Pemirsa dituduh melawan saat ditangkap seorang pria terduga pelaku kasus pencurian di Lampung Timur tewas ditembak oknum polisi. Miris kejadian tersebut terjadi di hadapan istri dan anaknya hingga menimbulkan trauma mendalam. Romadon seorang terduga pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor tewas usai oknum polisi melepaskan timah panas ke bagian tubuhnya. Peristiwa tersebut terjadi saat polisi menangkap Romadon di kediamannya di desa Batu Badak Kabupaten Lampung Timur akhir Maret 2024 lalu. Sebelumnya diketahui saat penangkapan pria itu dituding melakukan perlawanan dengan senjata api miliknya. Sehingga oknum polisi mengaku terpaksa menembak terduga pelaku meskipun di hadapan anak dan istrinya. Tuduhan tersebut dibantah oleh pihak warga. Sakdiah istri korban menjelaskan Romadon ditembak seketika saat dirinya akan menuju ruang tamu dan berpapasan dengan petugas kepolisian. Usai memperbaiki sandal di ruang tengah rumahnya. Ma bantuin, gini lagi rangkul lagi. Ini saya berdarah semua, semua baju saya waktu itu. Habis itu lepas dari tangan saya, dia diseret ke depan situ. Saya kejar lagi. Diseret sama polisi lagi. Teman dua polisi itu ke depan. Habis nyampe depan saya rangkul lagi suami saya. Ma tolong saya, ma katanya gitu. Saya pegang lagi tangannya. Habis itu, gini katanya langsung lemas, dia lepas tangannya. Saya pegang. Ya bangun ya, gak bangun lagi diseret sampai mobil. Berkait peristiwa itu, pihak keluarga bersama dengan tim penasihat hukum dari LBH Badar Lampung telah melayangkan aduan ke Divisi Propa Mabes Polri dengan lima pihak sebagai terlapor. Karena LBH Badar Lampung mendapatkan pengaduan dari istri dan keluarganya, selanjutnya kita melakukan pengaduan ke Propa Mabes Polri. Dan prosesnya hari ini keluarga sudah dilakukan pemeriksaan. Dan terakhir, Propa Mabes Polri juga telah mengirimkan surat pengembangan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan dan ditemukan adanya dugaan pelanggaran etik. Keluarga pun berharap akan ada keadilan yang didapat pihak korban. Terlebih, kejadian tersebut juga turut membuat kedua anak perempuannya yang berusia 7 dan 14 tahun mengalami trauma mendalam. Dari Lampung Timur, Lampung, di industri Stanto, AI News melaporkan.